Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya warih di dapur warih ya kali ini di video kali ini saya akan membahas tentang loyang loyang kue ada satu loyang pizza ini loyang harga rata-rata mau yang gede mau yang kecil hampir sama sekitar Rp 9.000-12.000 mungkin juga ada yang harganya di atas juga tergantung toko dan tergantung bahan loyang kayak gini kan ada yang tebal ada yang agak tebal ada yang tipis banget ini yang sekitar harga Rp 10.000 Rp 10.000-11.000 pertama pertama saya akan membahas tentang bahannya ini bahannya yang biasa yang nggak bagus-bagus amat sesuai dengan harganya dan ini ada sambungannya jadi ini bukan yang tanpa samotiknya ada sambungannya ada sambungannya gini ya ada centelannya begini ini kalau misalnya buat para pemula seperti saya juga sebenarnya kalau beli loyang nggak usah yang bagus-bagus banget dulu yang begini aja ini sudah awet banget ini sampai bertahun-tahun juga masih awet tergantung cara menyimpannya dan cara membersihkannya ya beli yang begini aja sudah awet pertama pertama lagi dan yang kemudian saya akan membahas macam-macam loyang kalau ini loyang pizza ini loyang pizza bunder ya ini kemarin harganya juga sekitar Rp 10.000-11.000 lah dan ini kalau mau bikin pizza gampang banget kalau pakai loyang bunder gini daripada pakai yang loyang buat bikin kue yang kotak itu bikin kue kering itu kan susah kalau membentuk kalau pakai ini sangat terbantu sekali lalu ini loyang brownies ini loyang brownies maaf ini sudah warnanya sudah ini ini loyang brownies ukurannya sekitar Rp 21.000 x 10.000 Rp 21.000 x 10.000 dan ini tingginya sekitar nggak sampai 7 cm ya 6 cm mungkin antara 7 sampai 6 cm tingginya harganya sama aja ya sekitar segitu kalau loyang brownies ini kalau mau bikin brownies saya pakai 3 telur yang besar-besar kalau telurnya sedengan atau cenderung kecil ini bisa buat 4 telur ya kalau penuh penuh itu 4 telur ukuran sedang 4 lah kalau gede-gede 3 aja udah cukup ini lalu ke loyang kotak loyang kotaknya ada banyak ya saya punya dari ukuran ini 2-2 dari yang paling kecil aja ya saya punya paling kecil 12 apa loyang bener dulu aja ya yang bener jadi saya punya juga paling kecil 12 sama ada sambungannya ini kalau untuk bikin kue panggang maksudnya seperti bolu black forest yang dipanggang ini telurnya cukup 2 2 aja sudah penuh terus kalau ini 14 ini yang agak tanggung jadi kalau buat panggang diisi 3 kepenuhan diisi 2 kurang penuh jadi kalau biasanya saya 2 biasanya saya bikin 2 telur ukuran besar kan gak penuh banget tapi nanti tangannya saya kasih buttercream yang agak banyak jadinya kuenya bisa agak kelihatan tinggi soalnya kalau 3 ini meluber terus mungkin kalau 3 yang kecil-kecil masih luar terus ukuran 16 wih 16 saya masih di rak piring gak akan terbasah kalau untuk ukuran 16 itu pas untuk kue panggang itu 3 telur 3 telur ukuran gede itu pas terus yang untuk ukuran 18 itu diatasnya aja ini sekitar 4 telur 4 telur ukuran gede selanjutnya begitu terus untuk ukuran 20 berarti 5 telur ukuran gede ukuran 22 berarti 6 telur ukuran gede dan ini ukurannya kebanyakan yang dijual itu ukuran genap jadi jarang-jarang ada loyang ukuran 15 25 seperti itu kebanyakan gak saya tahu seperti itu terus udah kue kukus kalau kue kukus sama aja apa enggak telurnya gak sama kalau misalnya tadi kan ukuran 14 ini 2 telur 3 telur meluber ini kalau buat kue kukus seperti bulanis kukus atau red velvet kukus ini 3 telur pas tapi kalau ukuran 16 yang biasanya 3 telur ukurannya 3 telur untuk panggang kalau untuk kukus dia 4 telur jadi rumusnya itu ditambah 1 telur kalau misalnya untuk kukus kalau misalnya panggang biasanya 16 3 telur berarti kalau untuk kukus itu muat 4 telur ya jadi kalau mau bikin bulanis kukus pakai ukuran 16 itu 4 telur ukuran 18 berarti 5 telur seperti itu kalau untuk yang kotak untuk ukuran 12 kalau misalnya tadi itu 2 telur ini tambah 1 berarti 3 telur kalau 4 telur itu agak tanggung yang 14 yang 12 ini 2 telur cukup kalau ini 14 ini sekitar 3 telur 4 telur ya kayaknya kalau 4 telur masih masuk ya lalu kalau ukuran 16 ya 16 ini kalau yang bunder itu 3 telur maka kalau kotak ditambahin 1 telur jadi 4 telur kalau panggang ya jadi rumusnya loyang ini untuk loyang kotak untuk panggang itu ditambah 1 telur dari yang bundar kalau misalnya yang 18 kalau misalnya yang 18 bunder panggang itu 4 telur kalau yang kotak 5 telur begitu juga kalau yang kukus kalau yang kukus yang harusnya yang misalnya loyang 16 itu yang panggang itu 4 telur berarti kalau yang kukus itu sekitar 5 telur kita bahas 1 aja pokoknya perbedaan yang panggang sama yang kukus di loyang itu perbedaannya 1 telur kalau yang bunder ke kotak itu bedanya 1 telur juga seperti itu oke demikian semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan teman-teman sekalian jangan lupa subscribe like dan komen silahkan kalau ada pertanyaan komen aja atau mau request saya bikin video apa silahkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh